Uuuuh Dirisinya bagus banget dia mampu manage waktu dan dirinya juga dengan baik Faktor X kamu apa sih yang membuat kamu harus menjadi the next Queen? Amanda, siapa sih strong contender kamu sebenarnya? Pesaing terkuat kamu siapa? Halo Mega Bintang Sekarang posisinya lagi di Royal Ambarukmo Dan ini para calon-calon Queen sudah berada disini semuanya Mereka habis photoshoot ya Pengen deh ngobrol-ngobrol sama mereka semuanya ya Yuk kita ikutin siapa aja yang akan kita temuin Halo cantik Halo Ini siapa namanya? Ade Unita Sumatera Utara Sumatera Utara Aku keliling semuanya Jadi panggilannya apa? Ade Panggilannya Ade ya? Ade Siapa sih yang kamu jagoin sebenarnya? Yang dijagoin Atau minimal pesaing terkuat kamu siapa? Sebenarnya semuanya kuat ya Tapi kalau harus sebutkan nama Ada banyak sih Satu aja? Satu Nabila Ritura Tapi itu biasanya aku loh Oh gitu ya Nabila Ritura Iya dong Iya dong Oke Kalau mau Kalau di compare nih Apa sih yang kamu miliki tapi gak dimiliki oleh finalist yang lain? Yang tidak dimiliki finalist lain sepertinya kerja keras ya Dan konsisten Saya konsisten loh ikut page Konsisten Bener Oke Kerja kerasnya gimana? Iya Akat besi gitu? Oh enggak dong Ya Dibangun bisa lebih pagi lebih awal Oh begitu ya Itu kan susah ya Pokoknya paling nomor satulah bisa siap di lobby setiap hari Hmm Artinya Yayasan dunia mega bintang layak memperhitungkan Betul Kedisiplinan itu ya Kak Igun jangan lupa diperhitungkan Sumpah ini kalau orang medan dia memang ngulok ya kan Pintar kali mau lah ya kan Ya harus kan Ambilannya siapa cantik? Ade Thank you Ade Cus kita kesini ya kan Kesamping Halo sayang Kenalin dirinya Kenalin aku Amanda Yulia Riau 1 Riau 1 Oke Panggilannya apa? Amanda Amanda Aman Aman aja ya biar kita aman Amanda Siapa sih strong contender kamu sebenarnya? Kalau untuk Amanda itu ada Kak Ola DKI Jakarta 2 Oh Ola yang rambutnya pendek segini Oke Aku suka banget looknya Jadi menurut aku Kak Ola itu strong banget Salah satu persaing terkuat Persaing terkuat Oke Tadi pertanyaan yang sama Apa sih yang kamu milikin yang tidak dimiliki orang lain? Dan kemudian kamu yakin Kamu bakal menjadi faktor Udah punya faktor X tersebut Dan kamu bisa menang Oke Ehm Harus bukti nyata aja lah ya Nggak usah janji ya Oke Kalau Amanda mungkin bisa Sat-sat-sat-sat Kak Soalnya kemarin pernah Itu disuruh podcast mendadak Padahal baru sampai jam 1 Oke Jam 3 nya harus podcast Padahal nggak ada di schedule Oke Disuruh ayah Dardo Oh langsung cas 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 Bisa Oh gitu Ya bisa kita gesit gitu Oh gitu Itu faktor X mu ya Hmm Tadi panggilnya siapa cantik? Amanda Ya Amanda Riau Satu Satu Atau bisa dipanggil Via 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 Lampung 2 Lampung 2 Tadi udah aku wawancaranya juga Iya betul Cuman aku ini mau tanya Siapa sih strong contender Strong contender kamu sebenarnya Sebenarnya peserta lain tuh keren-keren banget ya Kak Yes keren Dan punya keunikannya masing-masing Iya dan bagaimana cara mereka Apa ya Menunjukkan Menunjukkan Ya keren-keren Setiap kelebihan mereka begitu Jadi setiap peserta pasti punya kelebihan masing-masing Wow berarti semuanya adalah Semuanya Iya Bahkan yang diam-diam tuh Kak kadang Hmm Kuda hitam ya Kuda hitam Gitu ya Tiba-tiba udah Udah on top aja gitu Nah kemudian Faktor X kamu apa sih yang membuat kamu harus menjadi the next queen Iya Sesuai sama hashtag yang Via miliki ya kaya Via tuh punya hashtag namanya Via Authentic Oh Jadi keaslinya diri Via Bagaimana sikap Via gitu Oke That's your strength Iya terus Via juga seorang yang fast learner teman-teman Apa itu bahasa Apa itu artinya Fast learner Belajar dengan cepat gitu loh Kak Oh Bisa menyesuaikan diri dengan cepat gitu Oh gitu Tuh Ya artinya Yang mungkin banyak pension lovers yang gak tau ya ternyata Ya kamu punya faktor X yang luar biasa And next di sebelahnya we have Medita Putri Lampung 1 Lampung 1 Aduh tulang-tulang itu cantik sekali Medita kamu profesinya apa sebelumnya cantik Saya sebelum menjadi seorang beauty queen Oke Adalah seorang atlet bulu tangkis Atlet bulu tangkis Betul Sampai dimana Apa Saya kemarin menjuar tahun 2022 Saya menjuarai Porprof Dan saya mendapatkan emas Wow Atlet loh Ada atlet ada pilot Aduh Ada pilot ya Ada pilot disini si Amel ya Amel pilot ya Wow Oke Berarti itu salah satu faktor Xmu Betul sekali Berarti kalau atlet punya kedisiplinan yang sangat tinggi Tidak usah diragukan lagi Ini Pesaing terkuat siapa ini Seperti kata Kak Fia tadi Semuanya punya keunikan masing-masing Semuanya punya kelebihan masing-masing Tetapi menurut saya pribadi Kak Jihan Junior Jihan Junior Tingkat kepediannya sangat Luar biasa Luar biasa sekali Oke Thank you Wish you luck Thank you Oke Pageant lovers ya Para Hayati dan Hayatno ya Pengaduk tuh Leni Leni semuanya Pokoknya kalian Itu tadi Ada beberapa empat queen Empat calon queen nantinya Miss Mega Bintang Next Kita disini Uuuu Beli dong berdiri cantik Biar biar Ini biar outstanding segala macam Ya ampun Yogyakarta Satu Yogyakarta 2 Betul Kita adalah tuan rumah Selamat datang di Yogyakarta Sukar Uuuu Cantik tinggi-tinggi Terima kasih Semuanya Tulang-tulang kecantikan itu dimana-mana Tidak 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 Pertanyaannya ini berbeda Berbeza Sekali berbeza Sekali berbeza Harus yang berbeza dan manja Manja Ya Kalau menurut kalian Selain kalian siapa sih yang layak untuk menjadi queen You are first Bella Oke Menurut aku pribadi sebenernya Selain kamu Selain aku Oke disini Aku menjaga Ini boleh kan Boleh Boleh Jujur aku favorit banget sama Nabila Ritura Kenapa Karena menurut aku Seorang perempuan itu harus Sesosok menjadi seperti dia Jadi independen iya Menjadi pintar Tahu bagaimana saya berpenampilan dengan baik Good at communication And that's all Semuanya dia punya dan Wow Dia menjadi parutan aku Oh ya ampun Oh ya Ini cukup Kalau untuk Anindya gimana Oh ya Tentunya semua Yang finalis ada disini Itu berpotensi untuk menang Gak ada yang gak mungkin ya kak ya Dan Kalau untuk menjagokan Aku sama Kak Ebella Nabila Ritura Wah Karena kemarin kita Satu Iya Satu tim Dan dia memang so nice itu Iya Leadership Leadership Yang bagus banget Dia mampu manage waktu Dan dirinya juga dengan baik Wah luar biasa Luar biasa She's so really amazing Yes whatever Siapapun nanti yang menang Dia deserve Dan Kita gak tau Ternyata Antara kalian berdua Amin Riznam sekarang masih akan Tiga minggu ke depan ya Tiga minggu ke depan Ya kita masih bisa Itu masih Oleng-oleng kapten Masih bisa terjadi Kita akan memporak pondakan hot bitch gitu Wish you like Wish you like guys Wish you like Oke thank you Thank you so much Bye Yuk kita masih keliling lagi Jangan kamu stop Itu mau kamu stop ya Aku pecat kamu Ya Kita keliling lagi Hello beautiful girl Beautiful girl Berdiri Sampurasun Jangan duduk aja kamu Tunjukkan bodi-bodi cantik itu Uh Siapa namanya cantik Halo Sampurasun Sedayana Nama ku Nabila Siswara Dari Jawa Barat Jawa Barat Cianjur 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 Udah masih Jawa di Tabek loh sekarang Oh iya Sekarang udah ada keluarga baru Begitu ya Luar biasa Panggilannya siapa cantik Nabila sih tapi banyak ya namanya Nabila Yuk Nabi Nabi Sangat-sangat Sangat Jangan Nabila Kamu sekarang sibuknya apa Aku fokus di MMBI dulu Dan fokus di keluarga sih sebetulnya Oh gitu But overall aku ada beberapa planningnya Insya Allah Nanti bisa dijalankan ke depannya Yes Tapi untuk sekarang fokusnya lebih ke personal branding sih Karena dari social media juga kalau kita serius bisa menjadi something ya Of course Saya lahir dari social media viral Ya I know I know you actually Masa iya sih Iya dari Kak Igun Oh iya Iya kan pernah di repost-repost Terus kamu cari-cari Oh ini ternyata ini Anda ya begitu ya Terus gini Nabila berarti ya Nabila Nabila kira-kira nih selain kamu yang layak menjadi Miss Mega Bintang Siapa sih yang kamu jagungkan Atau pesaing terkuat kamu siapa Specifically Susah ya karena Yang ada disini kelima puluh orang yang hadir di Miss Mega Bintang Indonesia ini Semua Iya misalnya winner ya Winner itu udah pasti the best representative yang datang yang dipilih gitu ya Untuk menjadi juara satu Tapi Kak Igun ada lagi wild cards Iya bener-bener Gimana ya mungkin kalau untuk winner udah terlihat ya taring-taringnya Tapi wild cards we still don't know Wow Menurut aku ya Bisa jadi kuda hitam bener ini kayaknya The real dark horse Makanya menurutku semuanya tuh warna-warni Kayak punya karakteristik masing-masing Makanya ini baru sih menurut aku Jadi kalau ditanya specifically siapa We don't know Wow Karena aku yakin akan sangat mengejutkan sih Wow luar biasa Yes Just wait and see Bisa jadi kamu Amin We sure Thank you so much Caciscus public speakingnya Kucu Belajar dimana Belajar di Nonton Mendengarkan musik Membaca buku Gitu ya Yang penting jangan beratang sama tetangga Oh iya Jangan atau harus rukun dan hakmur Oke Thank you Nabila Ngondek banget yang kamu Thank you thank you sayang Let's go We have Wow I love your hair Thank you Ya ampun lucu ya ternyata ya Tadi belum begini ya Tadi lurus Cepat Sekarang udah keriting-keriting Gitu ya Biar lebih ini statement Ganti baju ganti rambut Gitu ya Ganti soplesnya Ya ampun luar biasa Dari Redberry ya Betul Redberry luar biasa Sayang Boleh kamu introduce yourself Hello Perkenalkan saya Tanya Nufa Saya adalah seorang mahasiswa Magister akutansi Dan juga sekretaris umum di salah satu bank yang ada di Indonesia Dan juga saya prokilan dari Jabartika Oh Tanya berarti kamu bankers Ya betul Masih aktif Masih Wow Kuliah kerja MMI masih Tanya Selama ini kan belum ada nih queen yang bondol bahasanya Yang rambut pendek seperti itu Berani banget Ya karena kalau untuk aku pribadi sih jadi apapun kamu jangan pernah kehilangan dirimu ya Gitu Ketika misalnya orang-orang bilang ini adalah branding sebetulnya bukan Emang aku seperti ini Dan aku ingin menunjukkan bahwa ketika kita jadi entah itu jadi queen jadi apapun itu kita jangan pernah kehilangan diri kita sendiri Karena kita nggak pernah tahu Kak Igun itu suaranya seperti apa Dan dia kan unpredictable ya Karena gini yang harus kita ingat itu untuk menjadi cantik itu sangat mudah Tetapi yang paling susah dibeli itu adalah karakter Jadi aku mempertahankan karakter yang seperti ini And you proud of yourself Ya banget Wish you luck Yuri Amin Thank you Enjoy Dan The last time kita punya Halo Halo cantik Boleh perkenalkan dirinya saya Boleh Halo semuanya Halo aku Terisha Morales Dari Banten 4 Banten 4 Kalau nengok dia kayak gini kayak Siapa Miss Grand International Yang 2016 Sebelum kelar itu loh Ya siapa sih? Coba komen deh Teresia Iya bang Apa yang kamu takutkan di kompetisi ini sebenarnya? Waduh Ini kayak udah final gitu ya? Oke ya kayak udah final Tapi sejujurnya aku takutkan pasti kurang percaya diri pastinya ya Tapi Tidak, kamu sangat berpercaya Iya Karena aku berlatih Oke Karena masalahnya karena Tadi itu tadi kayak Ketakutan kita itu semua sebenarnya bisa kita atasin Karena aku inget banget kata Kak Andina Kayak limitation itu hanya ada di pikiran kita Sebenarnya you can go up Betul Jadi kalau misalnya kita bisa break everything yang ada di kepala kita Pikiran kita ketakutan itu semua bisa kita atasin Dalam nama Tuhan Yesus kita pasti bisa jadi yang lebih baik lagi Wow Jadi aku terus kayak Oh ya gak usah takut Coba, coba, coba Iya Kanku putihkan pada dunia Tak perlu jari semurna Untuk menjadi hebat Saksikan terus Miss Maga Bintang Indonesia 2024 24 Wa Terima kasih Saman Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa